Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Jumpa lagi dengan Apu Indra Giri Di channel kesayangan anda ini Sore ini Saya akan Berbicara atau sharing tentang Clutch Bisa inggris ya Artinya Tekanan Jadi Inilah uniknya Jadi pendulis ya Jadi pendulis itu ibaratnya kita Bekerja untuk Diri sendiri Kita tidak Punya bos, kita tidak punya bawahan Jadi Ya kita sebagai Bos ya, kita sebagai Karaiwan Bagaimana Supaya Kita tetap sukses jadi pendulis Yang pertama Selain punya target Menerbitkan karya Yang kedua adalah Punya Tekana Jadi Siapa yang pernah mengerjakan Skripsi Tesis atau Desertasi Katakan Nah Coba kita Beremajinasi Kira-kira Kalau dari kampus Teman-teman semua Atau Penonton semua Tidak Mewajibkan skripsi Tesis Atau Desertasi Supaya bisa lulus Kira-kira Teman-teman akan mengerjakan Dengan sekarela Barangkali 99% Tidak akan mengerjakan Jadi inilah Beratnya Tugas Seorang calon Sarjana Jadi Mereka Punya tekanan Untuk Bisa menulis Padahal Tidak pernah belajar menulis Tapi karena Tuntutan Kalau tidak Dikeluarkan Dari kampus Jadi yang pertama Supaya kita Sukses Jadi penulis Adalah Punya target Dan kedua Yang paling penting Adalah Tekanan Under pressure Jadi Memang ada yang Bisa lulus Uji Dari Clutch Ini Atau tekanan Ini Ada yang Tidak Maka Untuk jadi penulis Teman-teman harus Memberi tekanan Kepada diri sendiri Tekanan itu Bentuknya Apa yang Buat Target-target Pribadi Seperti Saya sampaikan Di awal Menulis itu Aktivitasnya Mandiri Tidak punya Boss Tidak punya Karewan Jadi Kita lah Yang jadi Bossnya Kita lah Yang jadi Karewannya Jadi Kalau kita Tidak punya Kemauan Yang keras Tidak ada Tekanan Kira-kira Santai Santai Kalau santai Santai Barangkali Cita-cita Jadi penulis Hanya Angan-angan Belaka Jadi Tips Supaya Sukses Jadi penulis Punya Banyak karya Best seller Bikin tekanan Kepada diri Sendiri Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Untuk Penonton Di channel Abu Indra Giri Terima kasih Sudah Menonton Terima kasih Sudah Subscribe Terima kasih Sudah Like Dan Comment Jika ada Pertanyaan Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Insya Allah Saya Berhas Bermanfaat Sampai ketemu Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh